Baik berikutnya kali ini juga ada berita bahagia Nah berita bahagia ini datang dari seorang Seorang laki lah kita Rabudiman Yang sebenarnya kemarin sempat Menjalin hubungan dengan pacarnya Ini di reposting di sosial media Banyak banget postingannya tapi akhirnya putus Gak apa-apa Dan katanya sekarang ini mau memperkenalkan pacar barunya Ih cepet banget Namanya siapa sih? Namanya adalah Gia Sadika Oh Gia, Gia, Gia Itu dia Bu, ini Gia Sadika Gia Sadika ini merupakan sepupu dari seorang Raffi Ahmad Oh sepupu deket ya Tapi walaupun sepupunya Raffi Ahmad Katanya Tara ini mau bantah Kalau dia kenal atau deket dengan Gia Sadika ini Karena Raffi Ahmad Oh jadi karena siapa ini? Iya karena dia usaha sendiri Iya udah berarti kita kenalan dulu dengan Gia Dia, Gia, 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 Gia Iya Artis Tara Budiman akhirnya tak tahan juga untuk tidak memperkenalkan sosok kekasihnya kepada publik Ditemui di sebuah acara di Jakarta kemarin Dengan wajah binar ceria ia pun memperkenalkan kekasihnya Gia Sadika Yang tak lain adalah saudara sepupu dari Raffi Ahmad Kepada media yang menemuinya Sejoli ini pun mengungkap cerita indah awal mereka bersuah Hingga sepakat menjaring cinta sejak lebaran Idul Fitri lalu Di samping saya ini pacar saya namanya Gia Paramadisti Sadika Orang yang saya cintai Awal kenalannya dulu saya sama dia punya teman yang sama gitu Kita dikenalin waktu pas di Bali Terus setelah itu dari situ udah lah mulai tau Mulai oh ada yang namanya Gia Apalagi dia bilang dia saudara Raffi Setiap hari kan saya kerja sama Raffi kan Terus di pertengahan tahun ini kemarin Ketika saya sendiri gitu maksudnya Saya liat Instagram dia dia lagi di London Iseng-iseng saya mesej kan Lagi ngapain di London Terus saya iseng waktu itu mau nitip apa ya Mau nitip kamera Waktu itu mau nitip kamera Ternyata memang ngobrol sama dia itu menyenangkan sekali Dari situ akhirnya saya kayak wah ini gue tertarik sekali sama ini cewek Kayak ada sesuatu yang berbeda dengan cewek-cewek lain Dan dia orang yang ngebanyol banget kan Nah dari situ saya coba nih Saya ngomong akhirnya dua minggu saya ngomong sama dia Saya suka sama dia Dia bilang sama saya Dia waktu itu memang ada yang deketin juga Dan bulan lebaran katanya mau ketemu sama ayahnya gitu Terus saya berarti saya punya waktu cuma satu setengah bulan Saya tantang dia Kasih saya waktu satu bulan aja Dan Alhamdulillah akhirnya rezekinya saya ternyata Meski Gia saudara dari Rafi Bukan berarti Tara meminta bantuan sang sahabat Untuk meluluhkan hati Gia Dengan bermodal kesungguhan hati Tara pun mendapatkan hati pujaannya Gia sendiri begitu terkesan dengan kesabaran dan kemurahan hati Tara Hingga tidak keberatan membuka hati Untuk bintang film warisan Olga ini Bantuan gak ada sih semuanya memang dilakukan saya sendiri Karena saya cuma minta support aja dari Rafi Saya minta izin aja Karena orang yang pertama tau itu memang Rafi Dan dia membuktikan kalau Kalau apa yang saya pikirin tuh Apa namanya Gak benar gitu Sama dia membuktikan kalau dia bersungguh-sungguh gitu Akhirnya yaudah Baik banget aja Baik banget kan banyak Dia sabar juga Baik terus pengertian juga Terus orangnya Mau mengalah Terus? Udah? Terus-terus Kalau aku dia Baik memang Selalu baik gitu Dan orangnya Teliti Orangnya teliti banget Dengan hal apapun itu Dan yang pengertian sama kerjaan saya Paling penting satu sih galak Kenapa galak? Karena kalau dia gak galak berarti dia gak sayang sama saya Itu sih Baik Tara juga Gia begitu memahami Tak mudah melewati hari-hari bersama tanpa aral rintangan Perbedaan profesi diantara mereka juga cukup mencolok Tara sebagai artis sementara Gia wira usaha Terbayang pula di bena Gia Betapa Tara memiliki banyak fans Yang mungkin bisa saja meletupkan rasa cemburu di hatinya Kalau cemburu Tergantung dia sendiri sih Makanya saya selalu ingetin Kalau dia harus menjaga sikap juga Kalau selama kita bisa menjaga sikap sih Aman-aman aja kayaknya insya Allah Karena gini Kalau sekarangnya Karena sekarang itu kan beda-beda sekali Saya di dunia entertainment Sedangkan dia di dunia wira usaha Jadi Sebenarnya masih belum menyambung Cuman gak tau sih Dia kan orangnya lumayan bawah lah Kalau ketemu orang kayak Wah Lebih Apa ya Lebih aktif Lebih Lebih Ini juga Lebih Gampang ngeblend gitu sama orang Jadi ya siapa tau nanti ke depannya Mudah-mudahan aja lah Kalau rejeki bareng-bareng Pasti Pasti akan ada aja Walau belum genap setengah tahun Meretas asmara Tara dan Gia Tak ingin setengah hati Dengan hubungan mereka Tara pribadi Tak keberatan Bila segera berjodoh dengan Gia Sayangnya Mengingat ada seorang kakak Gia Yang belum menikah Mereka pun harus Bersabar diri Untuk target yang satu ini Niatnya itu memang ingin serius Saya tanya dia dari awal Kita berdua tidak mencari pacar Sebenarnya Kita mencari teman hidup Jadi memang Niatnya ketika Kita deket Bukan untuk pacaran Sebenarnya Justru lebih untuk Karya yang lebih serius Tapi memang Banyak pemikiran-pemikiran Seperti Gini loh Kita kan pemikirannya adalah Kakaknya dia yang Yang nomor dua Belum menikah Jadi masih Yang namanya kita Adat keluarga ya Maksudnya kan Harus menunggu juga Nah gitu Ya itu aja sih paling Di sementara Gia Wira usaha Terbayang pula Di benagia Betapa Tara memiliki Banyak fans Yang mungkin bisa saja Meletupkan rasa cemburu Di hatinya Kalau cemburu Tergantung dia sendiri sih Makanya saya selalu ingetin Kalau dia harus Menjaga sikap juga Kalau selama kita Menjaga sikap sih Aman-aman aja Kayaknya insya Allah Karena gini Kalau sekarangnya Karena sekarang itu kan Beda-beda sekali Saya di dunia entertainment Sedangkan dia di dunia Wira usaha Jadi Sebenarnya Masih belum Masih belum menyambung Cuman gak tau sih Dia kan orangnya Lumayan bawah lah Kalau ketemu orang Kayak wah Lebih Apa ya Lebih aktif Lebih Lebih Ini juga Lebih Gampang ngeblend gitu Sama orang Jadi ya Siapa tau nanti ke depannya Mudah-mudahan aja lah Kalau rejeki bareng-barengan Pasti Pasti akan ada aja Walau belum genap Setengah tahun Meretas asmara Tara dan Gia Tak ingin setengah hati Dengan hubungan mereka Tara pribadi Tak keberatan Bila segera berjodoh Dengan Gia Sayangnya Mengingat ada Seorang kakak Gia Yang belum menikah Mereka pun Harus bersabar diri Untuk target Yang satu ini Niatnya itu memang Ingin serius Saya tanya dia Dari awal Kita berdua Tidak mencari pacar Sebenarnya Kita mencari teman hidup Jadi memang Niatnya ketika Kita deket Bukan untuk pacaran Sebenarnya Justru lebih untuk Karya yang lebih serius Tapi memang Banyak pemikiran-pemikiran Seperti Begini loh Kita kan Pemikirannya adalah Kakaknya dia yang Yang nomor dua Belum menikah Jadi masih Yang namanya Kita adat keluarga Maksudnya kan Harus menunggu juga Itu aja sih Aku rasa sekali ini Berjodoh banget Mirip banget Mirip Mukanya mirip Tapi sebesar ya Aku kalau bisa lihat Tara Tuhan banget Ngomongnya agak sedikit serius Biasanya kan Kalau Tara kan Orangnya agak santai Bagip Punya pacar baru Tapi kalau lihat pacarnya Gia sedikah ini Kayaknya aku pernah lihat Kayak dimana Lihat dimana emang Di mal Bagusan Bagusan Tapi kayaknya familiar banget Apa di Instagramnya Tara Gue dimana Oh jangan-jangan Tara Kayaknya perlu diseridiki Dia itu pernah ada apa Enggak lah Nggak mungkin Aku bukan tukang tikung Soalnya Jadi kamu tukang apa Aku tukang Tukang Apa ya tukang gosip Kali kalau gue Tukang ngasih informasi aja Nah bener-bener Baik pemirsa Dan berikutnya Kali ini kita akan melihat Keseruan lainnya Kalau tadi kita lihat Keromantisan dari seorang Tara Budiman Dan juga Gia Sadika Kali ini ada host-host insert Yang begitu romantisnya Selain romantis Kompak banget Kita mau gayain nggak sih? Jadi kan hari ini Pemirsa Hari yang nantikan dimana Ulang tahun insert Dan ke-13 Akan digelar nanti malam Fit and fabulous Yes fit and fabulous Dan para host dari insert ini Tentu saja akan memberikan Penampilan yang sangat istimewa Berupa gerakan Dance Itu kan yang selalu dinantikan Jadi setelah ini kita akan Kasih lihat pemirsa juga nih Latihannya kita Berapa berat Dan berapa banyak sih Koreografinya Pokoknya kita udah cocok Kelas lain jadi host Kita jadi dancer Iya, keren banget Sa saat lagi ya Tetap di insert pagi Dance, dance, dance Benang, benang film Benang, benang film Berapa, 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 benang film Terima kasih.